Intro Sebanyak 50 orang peserta, pelajar, mahasiswa dan komunitas relawan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan kerja migran Indonesia Sosialisasi digelar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep dibuka oleh Sekda Pangkep Haja Suryani di lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep Kamis 30 Mei 2024 Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Haja Suryani pada sabutannya berharap kolaborasi antara BP3MI dan Pemda Pangkep dapat berkelanjutan Kepala BP3MI Sulawesi Selatan Dharma Saputra menjelaskan sosialisasi bertujuan memberikan informasi bekerja ke luar negeri secara aman Pada hari ini kita memperkenalkan sosialisasi bagaimana bekerja secara aman dan secara prosedural bersama komunitas bersama dengan Dinas Ketenagaker Kabupaten Pangkep dan juga SBMI dan juga kawan PMI di Kabupaten Pangkep kemudian berjalan dengan baik dan lancar tentunya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus juga penyebar luasan jadi para peserta ini nanti kami harapkan juga dapat menyebar luaskan informasi yang sudah didapat pada hari ini kepada keluarga dan juga masyarakatnya bagaimana mereka bekerja ke luar negeri dan pemerintah menyediakan sarana itu bekerja ke luar negeri secara aman dan secara prosedural ya saran yang pertama tentu para mahasiswa mahasiswa-mahasiswi maupun dari SMK lalu yang kedua adalah masyarakat dan juga lembaga-lembaga swadaya yang tentu menangani para PMI kami harapkan ada nanti PMI-PMI sukses dari Kabupaten Pangkep dari adik-adik ini yang bekerja ke luar negeri sukses dan bisa membangun daerahnya itu yang kami harapkan dengan membangun daerah mereka mendapatkan depisa dan membangun daerahnya insya Allah perekonomian di Kabupaten Pangkep bisa lebih maju lagi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep Haja Najmiah menambahkan PMK Pangkep melalui Dinas Ketenaga Kerjaan telah memberikan pelatihan kepada calon pekerja kalau dari pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Ketenaga Kerjaan bagaimana PMI itu tidak ilegal caranya senioritas pemerintah Kabupaten Pangkep dengan memberikan pelatihan atau skill kepada calon-calon pekerja agar dia ke luar negeri atau mau kerja dia telah mempunyai skill dari Kabupaten Pangkep Selawesi Selatan Pangkep TV Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep